Pak Bukur, 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 Pak Bukur. DPP Partai Golkar, DPP Partai Golkar belum menentukan siapa yang kebutung, DPP Partai Golkar masih menunggu survei. Kebetulan saya wakil sekgen di JPP Partai Golkar Terakhir kami menanyakan kepada Ketua Umum Kita masih menuju survei Tapi yang kita masuk dalam jaring kita memang ada tiga nama Sevula Yusuf, kemudian Ibu Kofifa dan Ibu Risma Itu masuk dalam radar JPP Partai Golkar Untuk calon gubernur Nah inilah yang akan digodok dari hasil survei Kira-kira siapa nanti yang ingin diusung oleh Golkar Menjadi calon gubernur Jawa Timur Partai Golkar mengharapkan cawaguk dari Partai Golkar Siapapun calon gubernur yang diusung Golkar menginginkan calon wakil gubernur dari Partai Golkar Agar supaya apa? Agar supaya ke depan gampang berkonsultasi dengan pemerintah Itu partai kalau tidak berkonsultasi dengan baik dengan pemerintah Akan susah ke depannya Jadi kita ingin Partai Golkar duduk sebagai wakil gubernur di Jawa Timur Jadi banyak beberapa nama yang sudah muncul Ada Pak Ridwan Hisam Ada Pak Gatot Sujito Ada Pak Sambari Jadi nama-nama itu Ya itu juga muncul tapi nantilah kita lihat Jadi yang pasti ada Pak Ridwan, ada Pak Sambari Ada Pak Gatot Sujito Rencana koalisi bagaimana Pak? Kita membuka pintu Golkar membuka pintu setelah-setelahnya Itu kita akan menunggu masukan dari Golkar Provinsi Kira-kira paling bagus berkoalisi dengan siapa? Untuk Partai Golkar Jadi kita nunggu masukan DPP menunggu masukan dari provinsi terkait dengan koalisi Kami belum menerima masukan-masukan itu Sudah komunikasi dengan partai mana Pak? Kami belum tahu Tapi kalau di pusat komunikasi dengan sebuah partai sangat baik Di DPP kita tahu DPP Partai Golkar Berkomunikasi dengan seluruh DPP-DPP Partai Sangat baik Jadi masih cair Kita menunggu masukan-masukan dari DPP Golkar Provinsi Jawa Timur Menurut Pak Hadis kira-kira yang paling memungkinkan partai mana Pak? Saya satu dulu Kenapa? Ini kan Juni ya Paling cepat mungkin Januari 6 bulan Jadi kita 6 bulan sebelum pemilihan Itu kita harus sudah menentukan Paling lambat Paling lambat itu 6 bulan sebelum Jadi insya Allah itu paling lambat Januari Bisa juga sebelum Januari Partai Golkar sudah memutuskan itu Partai yang paling memungkinkan Untuk koalisi dengan Golkar Jawa Timur? Semua memungkinkan Yang paling Pak? Semua paling memungkinkan Kita bisa dengan PKB Kita bisa dengan PNIP Kita bisa dengan Demokrat Kita bisa dengan Gerindra, Nasdem, Anurah Semua partai DPS dan lain-lain Pak Hadis, dari tiga nama tersebut tadi Ada salah satu nama yang mungkin akan nanti diusung oleh Golkar? Pasti Yang pasti dari tiga itu hanya satu yang dosuk Tidak mungkin kita ngusung Siapakah dari tiga itu mungkin? Yang proritas Itu semua sekarang masih dalam tahap survei Jadi kita menunggu seluruh survei Seandainya nama itu yang muncul dari Golkar Pak Hadis sendiri Seperti apa kesiapannya Pak? Di Golkar itu Kita Harus selalu siap Kita sebagai tugas partai harus siap Ditempatkan dimana saja Jadi Kalau memang partai mengendaki Kita harus siap Bukan hanya Pak Legur Kalau diperintahkan Pak Legur Jadi Wakil Gubernur Dia harus siap Tidak ada kata tidak Harus siap Artinya Pak Hadis sudah mempersiapkan dimensi awal? Kalau kita diperintah ya Kita siap Terima kasih